Intro Fudis, kali ini ada yang spesial banget buat kalian Sambal super pedas yang bakal bikin lidah kita ketegihan Nah, buat temen makan sambal, ada yang gak kala istimewer nih? Udah tersedia ayam, ikan, dan pepes yang diracik dengan bumbu yang sempurna Wah, biar makannya makin lahap, kita nikmati dik manisur bawah pedas ini barang sama gunawan Punya iji bulan kompetisi dangdut yang fansnya banyak banget nih Fudis Intro Nuraziza, jangan malu, berikan kepadaku madu-madu asmara Gunawan itu gak lagi dangdutan, tapi gunawan itu lagi nyari-nyari kuliner atau makanan-makanan yang enak di daerah sini Sesuai sama nama warungnya, menu favorit disini tentu saja ayam penyet Gak sekedar pedas kok, sambalnya juga gurih, soalnya kaya akan repah Yuk kita yang TV cara bikinnya, biar gak penasaran Fudis Mbak, aku pengen ini nih mau pesan menu-menu yang recommended yang paling enak disini Ayo bakar Pokoknya yang semua aja deh Ini dia nih menu pertama pilihan gunawan, lele penyet sambal ijo Wah, cepet banget nih siapin ya Sebelum cacing di perut kita keburu-burontek, kuih kita siapin aja yuk menu yang lain Nah ini Fudis, ini enak banget kelihatannya, nanti kita langsung coba ya Itu lele penyet Lele penyet ya Penyet Enak banget Oke, let's go Bukan sambal penyet namanya kalo gak ada sambal merahnya Biar fresh sambalnya sengaja dibikin kalo baru ada pesanan Fudis Coba deh gunawan bisa gak tuh ya melek sambalnya, kita lihat Jangan cuma jago nyanyi aja di panggung Kasih tau tuh Fudis gimana sih bikin sambal yang enak Ayo dong Masak, masak sendiri Nyuci baju sendiri Ya, cocok banget nih sama lagunya nih Ini buat apa mas? Itu buat sambal penyet Oh sambal penyet Ayo Gun, semangat ya ngobok cabenya Kalo udah halus tinggal tambahin tuh pake minyak panas biar masih sedap Terakhir tinggal dipenyet aja ayamnya Fudis Duh, mantep banget ya Jadi bener-bener ngiler Ya, lanjut aja kita ke menu berikutnya lagi Ada ayam dan ikan bakar yang gak kalah menggiurkan Hmm, aromanya Fudis Kecium gak tuh di rumah kamu? Ini menu yang paling spesial deh di warung ini Ini ikan apa mas? Ikan bawal Ikan bawal Terus sama ayam juga dibakar ya? Iya Ini apanya? Bumbunya ya? Iya Kunci biar menu bakar-bakaran semakin lazis Tentu bumbunya harus meresap sampe ke dalam daging Makanya bumbu harus dioles beberapa kali Dan rajin dibolak-balik biar matengnya sempurna Kita liat nih ya gunawan bisa gak bakar lauknya sampe mateng Panas loh ini Fudis Berasal lagi sauna tuh Hahaha Ini menu si karah ini enak banget Aromanya juga udah gak sabar deh Mas, kayaknya mas aja yang lanjutin ya Saya udah gak sabar nih pengen makan Saya tunggu di dalam aja ya mas ya Oke Tunggu kan dia nyerah Fudis Oke kita tunggu sampe mateng ya Lanjut icip-icip Sekian lama aku menunggu Kedatangan makanan ini Udah gak sabar banget aku nyanyi-nyanyi tadi Bau aroma-aromanya aroma-aromanya itu Kayak bikin perut gimana ya Bunyi-bunyi dari tadi tau Sekarang gue nyoba ya Wah pesanan gunawan banyak juga nih Jadi bingung kan mau makan yang mana dulu Kayaknya lele penyet cabai hijaunya paling menggoda deh ya Dagingnya itu Renyah-renyah gitu tapi Lembut juga kayak gitu Apalagi ditambah dengan sambal-sambalnya ini Enak banget Cuma disini loh yang saya makan lele Ini enak Sambalnya menantang Enak Fudis Sambalnya juga nampol abis Lelenya itu loh garing di luar dan gurih banget dagingnya Mantep ini sih Nah buat kalian yang gak terlalu suka pedes Jangan khawatir Ada pilihan sambal yang pedesnya kalem kok Ada sambal hijau atau sambal tomat Kalo ayam ini Ini lembut banget Terus bumbunya itu berasa banget Ayam penyet cabai merahnya gak kalah nampol Fudis Gurih dan sambalnya juga enak banget Nah kalo menu bakarannya gimana tuh Ini enak Dagingnya enak banget Lembut terus bumbunya juga Bumbunya juga meresap ke dalam gitu loh Jadi merasa semuanya Tuh kan menu bakarannya juga sukses Fudis Dagingnya lembut ketemu sama racikan bumbu yang kaya Aduh jadi pengen nambah terus tuh kayaknya Gimana kalian tertarik nih sama menu yang mana Fudis Gak cuma bikin pinjang dan lidah bergoyang loh Menu disini harganya juga aman banget di kantong Ya namanya juga makan receh ya kan Hikmatnya gak ada lawan Makan receh harganya receh Rasanya tuh gak receh Enak banget Terima kasih